selamat menikmati 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 berhias selamat menikmati selamat menikmati berhias bagus selamat menikmati selamat menikmati atau idulat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau perempuan kalau perempuan dimakrohkan bagi perempuan tadi itu memakai baju-bajuan yang berhias warna-warna dimakrohkan bagi mereka asyuhro menampakkan baju-baju yang nampak ngejreng-ngejreng jangan dimakrohkan bagi perempuan dimakrohkan warna yang ngejreng-ngejreng yang menarik perhatian orang itu dimakrohkan dan yang perlu diperhatikan juga memang disini atasoyun berhias itu dikatakan lebih utama yang paling mahal yang paling bagus, yang putih kan seperti itu tapi perlu diperhatikan juga apa yang dikatakan oleh ulama dikatakan oleh ulama bahwasannya bukan dikatakan hari raya itu bagi orang yang bajunya bagus-bagus akan tapi dikatakan raya itu bagi orang yang ketaatannya tambah kalau kita pakai baju-baju yang indah, yang mahal misalnya, tapi bukan ketaatan yang tambah, malah penyakit-penyakit yang tambah seperti ria akhirnya ria, sombong bangga diri, bukan toat yang bertambah ini berarti ini kemaksiatan yang tambah, bukan itu hari raya makanya di kita buhya itu diawali tentang kesunahan itu dikutip kalimat tersebut supaya gak keliru mengedepankan yang bagus-bagus yang indah-indah tapi hatinya kotor semuanya jangan sampai seperti itu boleh, kita kalau mau bisa menjaga hati kita bagus, pakai yang indah-indah yang bagus-bagus, yang mahal-mahal lebih utama ini kesunahan yang kelima memakai wangi-wangian dan berhias yang keenam berangkat pagi-bagi selain imam berangkat pagi-bagi selain imam kemudian yang ketujuh berjalan untuk menghadiri solat id ketika pergi ketika berangkat itu sunanya berjalan sunanya berjalan tentunya ini bagi yang mampu yang gak mampu yang gak apa-apa berkendara memang ada kesunahan tersendiri berangkat dengan berjalan itu kesunahan itiban bin nabi karena nabi itu ketika hadir solat id nabi gak mengendarai hewannya kendaraannya tidak tapi jalan dan disunahkan pulangnya dengan jalan yang lebih singkat kalau apa perjalanannya untuk pergi berangkat itu disunahkan yang panjang adapun yang pulangnya disunahkan lebih singkat alasannya kenapa karena pahala berangkat itu lebih besar daripada pahala pulang karena dikatakan berangkat ini kita mau menuju kepada gurba pendekatan diri kepada Allah yaitu solat tapi kalau sudah pulang kita selesai daripada solat makanya dikatakan apa pahala berangkat itu lebih utama disunahkan panjang ketika berangkat itu juga alasannya karena supaya banyak pahala dengan banyaknya langkah karena dihitung setiap langkah kalau panjang jaraknya ketika berangkat berarti langkahnya semakin banyak maka mendapatkan pahala semakin banyak disunahkan berangkat lebih panjang ketika berangkat dan pagi-pagi ini juga memiliki keistimewaan tersendiri bagi orang yang memiliki ilmu untuk memberikan arahan kepada orang-orang yang kurang tepat memberikan contoh misalnya dia pakai putih-putih jalannya milih yang lebih jauh biar banyak orang yang tahu semuanya itu memiliki keistimewaan tersendiri-sendiri kenapa kok gak pulang di tempat di jalan yang pertama kok pilih jalan yang lain alasannya juga untuk bersedekah di dua jalan pertama bersedekah nanti di jalan lain juga bersedekah ada lagi alasannya supaya dua jalan tadi itu menjadi saksi karena bumi yang kita pijak itu menjadi saksi kita nanti di akhirat makanya dalam sholat pun ketika kita sholat sunnah dimakrohkan di satu tempat tanpa dipisah apapun makanya disunnahkan pindah-pindah sholat untuk apa menjadi saksi menjadi saksi begitu juga ini kita berangkat pakai jalan pertama kemudian pulang pakai jalan B ini supaya dua jalannya itu menjadi saksi ini alasan-alasan yang diterangkan oleh para ulama mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nanti ketika sampai di idul fitri atau idul ha amin ya rabbal alamin mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari Ustaz Masyudi silahkan terima kasih Terima kasih.